Lebih dari 800 personil Polri diturunkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran rangkaian kegiatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN. Pada hari Sabtu 17 Agustus mendatang, Irjen Pol A. An Suhanan selaku Kakor Lantas Polri turun langsung. Memastikan kesiapan personil, kendaraan pengamanan, pengawalan rute lalu lintas dan parkir, akses jalan tol menuju IKN, hingga istana negara yang akan menjadi pusat kegiatan upacara. Jelang HUD RI ke-79, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan pengawalan rute lalu lintas dan parkir, atau PAM Uwal Rolakir, ditelantas Polda Kaltin di Islamic Center Balikpapan. 898 personil diturunkan dalam Satgas PAM Uwal Rolakir. Pada hari Sabtu 17 Agustus mendatang untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama rangkaian kegiatan kemerdekaan berlangsung. Selain melibatkan ratusan anggota, Kakor Lantas menegaskan bahwa Satgas PAM Uwal Rolakir juga melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan para personil dalam mengamankan acara besar ini. Kakor Lantas Polri beserta jajaran juga melakukan pemantauan kondisi jalan tol menuju Ibu Kota Nusantara, dan meninjau secara langsung lokasi istanah negara dan lapangan upacara yang akan menjadi pusat kegiatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Saya melakukan pengecekan berhadap kesiapan Satgas PAM Uwal Rolakir. Tadi laporan dan laporan dari Pak Dilatas secara keseluruhan ini sudah siap mengamankan, mengawal rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini. Mulai dari personil, tadi sudah kami cek, sudah siap ada 898 personil yang akan terlibat dalam Satgas PAM Uwal Rolakir. Kemudian kendaraan sendiri, tadi kami cek, mulai kendaraan 2, kendaraan 4, ini semua dalam kendaraan siap pakai dan siap operasional. Ada 87 kendaraan roda 4, dan 31 kendaraan roda 2 yang sudah siap dan bahkan sudah melakukan kegiatan pada pagi dan siap hari nanti. Jadi secara keseluruhan dari Satgas PAM Uwal Rolakir, ini sudah siap semua. Dan sudah dilakukan beberapa kali simulasi, ya, baik itu yang mengawal, maupun yang pamrute, ini sudah kita inset, ya, beberapa waktu lalu, kemarin sudah latihan juga. Sehingga pada hari hanya nanti kita betul-betul siap, ya, untuk mengembangkan event yang luar biasa ini. Tadi saya sabar kepada personil, agar ini bersiapkan dengan baik, sehingga event yang luar biasa ini, kita bisa keluar dengan baik, secara luar biasa, sehingga hasilnya lebih maksimal. Saya kira itu, ya, terima kasih.